Terima kasih Gubernur Kiev Oleksiy Kuleba mengatakan Berdasarkan informasi, awal serangan itu dilakukan dengan drone kamikaze buatan Iran Kenapa perang Rusia dan Ukraina ini akan cukup lama? Karena itu beruntung Rusia setiap harinya dengan harga minyak yang naik Dan dia menjual sekarang di bawah harga pasar Untungnya 6 miliar dolar per hari Cost of war kira-kira berapa? 1 billion dollar Jadi Rusia profit setiap hari berapa? 5 billion dollar Indonesia ini harus begini ntar Perang juga? Oh bukan Rusia justru menang banyak karena mendapatkan keuntungan dari sisi perdagangan Gak nanggung-nanggung nih Cuan yang didapat Rusia ini hampir menembus 2.500 triliun rupiah Tapi Rusia ketawarin ke kita Eh benar gak? India udah ngambil nih Minyak kita nih Harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional Kalau Rusia gak hilang akel Negeri Vladimir Putin itu memberikan diskon minyak mentah ural Hingga lebih dari setengah harga di Eropa Gak tanggung-tanggung Putin kasih diskon harga minyak mentahnya ini 32 hingga 35 dolar AS per barrel Di saat negara lain ini kasih harga yang tinggi Kalau buat teman-teman CEO Mas Remain ambil kan? Ambil 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 Pak Jokowi ini kira-kira ambil Bagus Ada yang gak setuju Karena takut Wah nanti gimana di embargo sama Amerika? Ya biarin aja lah Kalau kita di embargo paling kita gak bisa makan McDonald's kan? Bisa Makan babar hafi lah Jadi artinya bahwa ketika misalkan Indonesia melakukan hubungan dagang ini ya Itu khawatir tadi terhadap apa tuh namanya Implikasi terhadap embargo dari negara-negara barat yang against terhadap Rusia tentunya Karena kan Rusia dalam posisi yang dianggap melakukan pelanggaran Karena telah menyerang negara lain gitu kan Nah jadi Dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu sangat berbeda Dari perspektif Mungkin di geopolitik Mungkin dari segi makro ekonomik Tapi Ini memang Tantangan ya Karena barat ini kan Ya mau pun gimana pun juga Mereka kontrol Teknologi payment Setiap pengiliman US dollar harus lewat New York Kenapa kita takut Gak ngambil punya keusia Karena kita takut SWIFTnya dimatiin SWIFT dimatiin kita gak gini di US dollar Kataan Rusia gak usah takut Baiknya pakai ruble aja Convert rupiah ke ruble gitu Nah ini yang temen-temen Di sektor keuangan lah gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax